Woi, Mr. Champreng nih, santuuuy! Hari ini kita akan melanjutkan mereaction video Skibi di Toilet. Akhirnya guys, setelah 10 hari labahnya Mr. menantikan kelanjutan dari seri Skibi di Toilet, rilis juga Skibi di Toilet 64 part yang kedua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menontonnya. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mr. dan juga yang ada di videonya Abang Dapuk Bom guys. Oke, langsung saja kita menontonnya ya guys ya. Diam, jangan banyak berkomentar, kita tonton tanpa di skip-skip, tanpa kita analisa terlebih dahulu ya guys. Langsung saja kita menontonnya guys. Diam dulu guys, diam dulu ya, diam dulu guys. Kita tonton dengan tenang. Oke, kita lihat bersama-sama guys. Ah, Skibi di Toilet. Ah, oh iya guys, kita sudah masuk ke dalam bankernya Skibi di Toilet ya. Oke, ini dia pasukan yang berhasil masuk ke dalam bankernya Skibi di Toilet berkat bantuan dari kameramen Krukbek yang menyerahkan dirinya guys, yang berkorban. Oh, ini dia guys. Logo dari Skibi di Toilet. Dan di tengah ada G-Man Laser ya. Oke. Ah, dia menggunakan alat untuk membukanya guys. Lah, mau dikasih tapi nggak dikasih. Dikasih jempol. Oh, ternyata ada Skibi di Toilet yang pakai handphone. Lagi santai kayaknya guys. Seperti tidak terjadi apa-apa ya. Oke, ada kameramen Krukbek. Dan yang lainnya membasmi para Skibi di Toilet. Oke, masuk-masuk sini. Masuk kemana guys? Oke, dibuka pintunya. Oke. Hah? Guys, ada sesuatu di belakang. Oh, ternyata ada alat berat yang mengambil box itu guys. Oh, oh no. Dicegah sama kameramen. Oke, kita by the way point of view-nya kameramen plunger ya guys. Oh, guys. Ternyata ini adalah pabrik Skibi di Toilet. Oh, no. Lihat itu guys. Skibi di Toilet ini lagi dipasangin. Sama ini ya. Sama roket-roket. Sama barel-barel peledak guys. Oh, jangan dulu. Jangan diserang dulu katanya guys. Oke. Oh, transmission error. Recording error guys. Kamera kita terjadi error. Kenapa ya guys? Oh, no. Apakah ada sesuatu yang toksik disini guys? Oke. Hah? Guys. Loh, loh, loh. Itu karakter siapa guys? Alamak, kayaknya mister mengenal karakter itu guys. Oke, kameramen kurukbek inisiatif untuk merudalnya guys ya. Meroketnya. Oke, kabur, 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 kabur. Ketempat tadi tuh. Ketempat tadi. Oh, no. Kameramen kurukbek. Dia terkena guys. Terkena roketnya ya. Oh, no. Apa yang terjadi guys? Oh, ini. Itu siapa guys? Apakah itu Skibidi Scientist yang masih muda? Oh, diroket lagi sama kameramen kurukbek. Kurukbek ya, akhirnya berhasil. Kita turun ke bawah. Oh, no. Kameramen kurukbek. Oh, no guys. Di episode kemarin kita udah kehilangan giant speakerman. Dan sekarang kita kehilangan kameramen kurukbek. No. Ini adalah episode yang cukup menyedihkan untuk kita tonton guys. Wah, guys. Kita sebagai kameramen pelanjar. Tunggu dulu. Ini tempat apa guys? Banyak cahaya merah seperti itu. Oke, guys. Kita bahas satu persatu ya guys. Oke, kita bahas satu persatu. Mister Skip Skip sambil kita bahas guys. Oke. Yang pertama-tama disini kita dilihatkan dengan Skibidi Toilet yang lagi dihajar sama speakerman yang menggunakan apa ini guys ya? Pentungan yang lumayan tajam loh. Kutenggo-tenggo. Dan di sebelah sininya kita bisa melihat guys. Ada speakerman juga yang menggunakan picok. Ih, ngeri banget guys. Ini skibidi toiletnya dipukulin guys. Kesian juga ya. Tapi memang harus seperti itu guys. Skibidi Toilet memang benar-benar menyebalkan. Dan disini juga ada Skibidi Toilet yang sudah terjatuh ya guys ya. Let's go. Kita lanjutkan lagi menonton. Nah, disini diperlihatkan guys bahwa ada speakerman assassin yang sedang ingin menyerang para Skibidi Toilet. Dan disini, lihat nih guys. Kameramen krukbek dengan mudahnya guys. Mengkretek tuh. Mengkretek abal-abal. Dan langsung meninggoy itu para Skibidi Toiletnya guys. Langsung dibuang begitu saja guys. Disini ada kameramen. Dua kameramen yang sedang berjaga-jaga guys. Dan disini ada kameramen yang menggunakan senjata laser yang bisa menghipnotis. Menghipnotis atau membekukan ya. Membekukan guys tuh. Jadi beku ya. Gak kehipnotis guys. Cuman jadi beku. Nah ini guys. Ada kameramen yang santu yang cukup keren menurut Mister guys. Dia cuman sambil jalan sambil ngeflash. Tuh keren banget sih guys. Mister suka banget loh. Nah ini guys. Point of view-nya berganti menjadi kameramen pelanjar. Dan kita sebagai kameramen pelanjar itu sendiri ya guys ya. Nah abis ini dibuka nih guys. Pengen dibuka gerbang Skibidi Toilet ini ya. Ternyata ini adalah pabrik Skibidi Toilet. Nah Mister bingung guys. Tunggu ya. Ini Mister bingung. Bentar-bentar guys. Ini kan pengen dibuka nih. Pengen dibuka. Ini kebingungan guys. Kameramen yang ini kebingungan. Gimana cara ngebukanya ya tuh. Gimana cara bukanya. Tenang. Aku punya alat kata kameramen yang ini. Nih alatnya nih. Alatnya itu guys. Coba editor. Coba dilihat. Ini alatnya kayak apa ya guys ya. Kayak pensil begitu aja yang mengeluarkan sinar warna hijau ya. Sinar listrik-listrik warna hijau. Yang bisa merusak sirkuit dari gerbang ini guys. Tuh ya. Akhirnya terbuka nih guys. Nah. Oke. Oh mau diminta rupanya guys. Mau diminta sama kameramen yang ini guys. Yang kanan. Tapi gak dikasih. Ya. Malah dikasih jempol. Hahaha guys. Itu awkward banget sih guys. Sungguh deh itu awkward banget. Nah. Yang mister bingung guys. Pas dibuka gerbangnya ini guys. Nah. Ada skibi di toilet yang. Kesannya terlihat sangat santai gitu guys. Kayak tidak terjadi apa-apa guys. Padahal. Di luar lagi ada peperangan guys. Antara skibi di toilet dan juga kameramen. Dan juga lagi guys. Scientist upgrade yang udah jadi kecil itu. Yang keluar dari tubuh aslinya. Masuk ke dalam sini kan guys. Masuk ke dalam bunker skibi di toilet. Ya apa. Masa gak ada yang sadar skibi di toiletnya guys. Malah main HP. Malah nyantai-nyantai guys. Ini sangatlah aneh menurut mister guys. Karena skibi di toilet di bunker ini. Malah nyantai gitu guys. Wah bener-bener aneh guys. Tuh. Malah terkaget-kaget. Loh kok ada kameramen. Lah situ kemana aja guys. Dia kemana aja. Dan perhatikan dengan seksama guys. Semua skibi di toiletnya punya cakar sekarang guys. Tuh ya. Cakar yang mirip sama Scientist Upgrade. Lihat guys. Semuanya guys. Dari pertama ya guys ya. Dari pertama udah punya cakar guys. Oh mungkin. Skibi di toilet ini adalah skibi di toilet. Yang ada di dalam bunker guys. Karena dia. Adalah skibi di toilet yang ingin membuat skibi di toilet lainnya guys. Maksudnya pabrik gitu ya. Ada kok bisa juga bingung. Pekerja pabrik. Ya bener guys. Ini adalah skibi di toilet pekerja pabrik. Makanya punya capit-capitnya guys. Nih ya. Semuanya guys. Semuanya sampai disini tuh. Semua skibi di toilet bias. Oh iya bener guys. Berarti ini adalah skibi di toilet pekerja pabrik guys. Oke. Di laser. Di laser freezer. Kemudian dipake kameraman plunger. Yang disini dihadapin sama speaker man assassin. Dan kita langsung nge-flush guys. Ini ditucuk dengan sangat mudahnya. Ini. Wah. Sudah di kalahkan. Oleh speaker man assassin. Nah ini guys. Kameraman yang tadi membuka lagi ya. Tuh. Membuka lagi pintu yang gerbang sini guys. Sayangnya guys. Ini padahal kita nih. Gerombolan kameraman guys. Udah mau masuk ke sebelah kiri guys. Dan turun ke bawah keruangan. Yang ada lampu-lampu merah. Ingat kan guys. Masalahnya. Ini guys. Di belakang sini guys. Ada pekerja skibi di. Ya. Yang mengambil kotak ini guys. Nah kitanya ini guys. Sebagai kameraman plunger. Gak sabaran guys. Oke. Gak sabar. Oh ini juga. Kameraman plunger juga. Bersiap sih guys. Eh kameraman plunger. Kameraman krugbek juga bersiap guys. Tuh ya. Kameraman plunger bersiap. Tuh ya guys ya. Oh. Udah mau dihalangin guys. Tuh. Lihat ya. Udah mau dihalangin. Sama kameraman yang membuka pintu gerbang tadi guys. Tuh. Jangan-jangan. Kita masuk ke dalam situ aja. Tapi guys. Karena memang kita emosian ya guys ya. Pengen tau juga guys. Apa sih. Dan ternyata. Kita mendapatkan informasi. Kalau ini. Adalah. Pabrik skibi di toilet. Dan ada dua karakter. Yang harus mister jelaskan ke kalian guys. Ada dua karakter yang harus mister menjelaskan ke kalian guys. Bentar nih. Oke. Ini kan lagi dibuatin nih guys ya. Jadi skibi di toilet normal. Ditambahin sama barel peledak. Kemudian ditambahin roket guys. Sama skibi di toilet pekerja pabrik yang satu ini guys. Tuh ya. Oke. Tuh. Nah ini guys. Ternyata dia duluan nih. Kameramen kurukbek yang mengajakin duluan. Ayo kita serang. Kata kita. Jangan dulu. Kita lihat dulu guys. Masalahnya. Pas dilihat. Nah. Ternyata kamera kita mengalami error guys. Kamera kita mengalami error. Transmission error. Recording error guys. Entah apa yang terjadi guys. Mungkin disini sinyalnya jadi di errorin gitu. Atau bagaimana. Mister gak paham juga guys. Nah. Abis ini guys. Tuh ya. Speakerman assassin dan dua kameramen menunggu di belakang guys. Karena itu elevatornya udah mau turun ya. Oke. Dilihat dulu. Masalahnya ketahuan guys. Tuh. Jadi merah kan. Tuh guys. Oke. Jadi merah. Dan. Kita ketahuan sama dua karakter ini guys. Nah. Mister jelasin ke kalian guys. Dua karakter ini adalah karakter yang muncul di serisnya Breaking Bad guys. Yang palanya botak ini namanya Walter White. Dan ini Jesse Pinkman. Ini maksudnya apa guys. Ada karakter dari Breaking Bad masuk kesini guys. Waduh. Mungkin kalian juga gak kenal kali guys ya. Nih. Sebagai intermezzo aja guys. Biar kalian mengetahui ya. Siapa nama dari kedua karakter Skibidi Toilet yang satu ini guys. Oke. Selanjutnya kita ketahuan dong. Ketahuan sama semua Skibidi guys. Ketahuan sama semua Skibidi guys. Dan. Langsung di roket. Nah. Inisiatif dari kameramen Krugbeck. Krugbeck sangatlah GG guys. Dia menghancurkan. Barrel peledak yang ada di atas nih guys. Dihancurkan barrel peledaknya. Bam. Tuh. Meledak semuanya guys. Menghancurkan pada Skibidi Toilet. Dan. Kameramen yang menggunakan. Alat ini. Langsung. Di. Ini guys. Ditutup ya pintunya ya. Tapi sayang guys. Pas ditutup pintunya. Kameramen Krugbeck sempat terkena guys. Sempat terkena serangan. Dan roketnya putus guys. Roketnya putus. Tapi tetap guys. Di roket balik. Biar pintunya ketutup ya. Oke. Guys. Berarti kameramen Krugbeck. Menyelamatkan sebanyak dua kali guys. Yang pertama itu tadi. Nah yang ini juga mister bingung guys. Ini. Kalau kalian bisa lihat ya. Dengan seksama guys. Mister zoom nih ya guys ya. Nah ini guys. Bentuk mukanya itu mirip sama scientist. Skibidi Toilet Scientist. Tapi lebih mudah guys. Ini apa maksudnya guys. Wah jangan-jangan. Skibidi Toilet Scientist. Dikloning dan dibuat lebih mudah. Oh no guys. Kalau itu yang terjadi. Gawat segawat-gawatnya guys. Dan. Yang mister bingung lagi. Oh mungkin karena dia tau guys. Para Skibidi ini udah dikalahin. Dia mengamuk dan menghancurkan temannya sendiri. Lihat ini guys. Temannya dihancurin tuh ya. Oh mungkin menghalangi kali guys. Nah. Akhirnya para pasukan kameramen berhasil masuk ke dalam elevator. Dan untuk turun ke bawah. Cuman masalahnya guys. Terlalu kuat ya. Sekali lagi guys. Lihat kan. Sekali lagi guys. Roket dari kameramen Krukbek. Menyelamatkan para pasukan kameramen di sebelah sini guys. Tapi sayangnya. Itu pun guys. Mengorbankan kameramen Krukbek itu sendiri. Guys. Dan kita dikasih filter dari kameramen Krukbek ya. Untuk dipasang kemana ya guys. Sedangkan filter itu terlalu besar ya guys ya. Dikasih jempol. Dan gugur. Di medan peperangan. Guys. Kasih hormat sebesar-besarnya guys. Kepada kameramen Krukbek kita. Kasih hormat juga guys. Kepada Giant Speakerman. Yang di episode sebelumnya juga sudah berkorban guys. Karena berkat dari kameramen Krukbek. Dan juga Giant Speakerman. Kita berhasil masuk ke dalam markas Skibidi Toilet. Lihat guys. Dua kali. Mister kasih lihat lagi ke kalian ya. Nih yang pertama seperti ini guys. Dia menyelamatkan kita. Sama Skibidi Toilet pekerja guys ya. Kalau gak ada si kameramen Krukbek yang ngeroket. Itu pasti pintunya gak bakal ketutup guys. Dan yang kedua. Lihat sekali lagi ini guys. Roket dari kameramen Krukbek. Berhasil menghalau Skibidi Toilet Scientist. Yang masih muda masuk ke dalam elevator. Dan akhirnya kan guys. Semua pasukan kameramen. Berhasil turun ke bawah guys. Termasuk speaker assassin. Oke. Masuk ke dalam turun ke bawah guys. Berarti sudah tidak ada pasukan yang besar-besar ya guys ya. Oke. Nah. Oh. Itu apa ya guys ya. Mister. Oke. Mister kirain itu seperti ini guys. Seperti filter. Nih bentar-bentar guys. Apakah perkiraan mister. Tunggu bentar ya. Disini kan ada dua pasukan kameramen yang memantau ya guys ya. Kameramen Krukbek. Dan kita yang sebagai point of view dari kameramen plunger. Kenapa cuma kita yang ini guys. Yang transmisi error. Tuh ya. Transmisi error. Recording error. Oh. Sepertinya guys. Karena kameramen Krukbek ini pakai filter yang tadi guys. Makanya gak kena error. Oke. Dan kita dikasih filternya guys. Oh. Kayaknya. Seperti itu guys ya. Menurut terkarekaan mister. Bener apa gak? Gak tau juga. Coba aja tulis komentar kalian di bawah guys. Guys. Jangan lupa guys. Kasih salut bro. You're the best bro. You're the best. Dan kita. Berhasil turun ke bawah. Ke lower ground. Dari Skibiri Toilet Bunker. Dan disini banyak cahaya merah guys. Kira-kira ini tempat apa dan tempat siapa guys. Waduh. Dan katanya lagi guys. Mister banyak banget nerima komentar dari kalian. Mister. Katanya 2020. 2024. Skibiri Toilet bakal dihapus. Bener gak sih guys. Rumor itu guys. Skibiri Toilet bakal dihapus 2024. Masa iya guys. Berarti kita kehilangan tontonan yang sangat berharga. Kalau begitu guys. Guys. Coba tulis komentar kalian di bawah guys. Apakah benar Skibiri Toilet di tahun 2024. Bakal dihapus. Coba atau itu cuman hoax guys. Coba tulis komentar kalian di bawah guys. Dan Mister. Udah gak sabar guys. Ingin menonton episode yang selanjutnya. Dimana kita. Akan mengetahui guys. Ruangan apa ini guys. Ruangan merah yang satu ide. Oke deh guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister Marie Action videonya. Dan kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dong untuk like. Dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Dadah.